Hai Sobat BMKG, kami segenap tim informasi cuaca BMKG turut berduka atas insiden depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Semoga korban jiwa diberikan tempat terbaik oleh Allah SWT dan korban luka-luka segera diberikan kesembuhan. Sobat dari Media Daring tersiar kabar bahwa pada kejadian tersebut, warga di sekitar lokasi kejadian mengaku mendengar bahkan melihat adanya sambaran petir sebelum kejadian kebakaran di depo Pertamina, Plumpang. Sehingga ada dugaan petir menjadi salah satu penyebab terjadinya insiden tersebut. Dugaan seperti ini bukan hal yang pertama kalinya, karena dugaan petir menjadi penyebab kebakaran di kilang ataupun depo minyak juga muncul pada beberapa kejadian terdahulu, seperti di Cilacap, Jawa Tengah pada November 2021 dan Balongan Indramayu, Jawa Barat pada akhir Maret 2021. Terlepas apakah benar petir menjadi penyebab insiden kebakaran tersebut atau tidak, ini sebetulnya menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Tidak hanya terkait dampak petir dalam operasional depo atau kilang minyak, namun juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Lantas bagaimana sebetulnya mekanisme terjadinya sambaran petir ini? Dan apakah BMKG juga mengamati sambaran petir? Bersama saya, Berta Duisanditya, simak informasi berikut. Sobat, jika kita membahas tentang mekanisme terbentuknya petir yang sebetulnya merupakan fenomenal listrik di atmosfer, tentu tidak akan lepas dari beda potensial. Di dalam awan, beda potensial ini terjadi karena adanya proses pemisahan muatan positif dan negatif. Ada beberapa teori yang populer dalam proses pemisahan muatan dalam awan, seperti induksi dan efek termoelektrik. Seluruh proses tersebut menyatakan bahwa proses polarisasi muatan dalam awan terjadi karena adanya golakan dalam awan yang menyebabkan partikel-partikel dalam awan seperti tetes awan, tetes hujan, kristal es, dan batu es saling bertumbukan, sehingga ada proses pemindahan muatan. Dan umumnya terjadi pada awan kumulonimbus, karena di dalam awan kumulonimbus terdapat tetes awan, tetes hujan, kristal es, dan batu es yang saling bertumbukan karena golakan dalam awan yang sangat kuat. Setiap sambaran petir dapat membangkitkan 100 juta volt listrik dan arus mengalir sampai 200 ribu ampere. Besarnya beda potensial dan arus listrik ini memicu terjadinya peningkatan suhu yang ekstrim hingga 54 ribu derajat Fahrenheit. Suhu ini lebih panas dari suhu permukaan matahari. Dari sekian banyak kasus sambaran petir di bumi, ada fakta bahwa sambaran petir dapat berasal dari awan kumulonimbus yang berjarak lebih dari 16 km dari lokasi sambaran petir. Sementara itu, jarak terjauh petir bisa terdengar di wilayah perkotaan adalah sekitar 16 km. Ini artinya jika sobat mendengar petir, maka kami sangat sarankan untuk segera berlindung ke dalam bangunan dan hindari kegiatan luar ruangan. Melihat dampak bahaya dari sambaran petir, apakah BMKG selama ini juga mengamati petir? Sobat, BMKG melakukan pengamatan petir dengan dua metode, yaitu pengamatan oleh petugas pengamat cuaca dan pengamatan menggunakan sensor jaringan pengamat petir atau Lighting Detection Network atau LDN. Dalam pengamatan petir oleh petugas pengamat cuaca, data yang didapatkan hanyalah teramati atau tidaknya petir atau kilat dalam rentang waktu satu jam terakhir. Tidak ada informasi terkait lokasi, waktu spesifik, dan intensitas sambaran petirnya. Metode berikutnya adalah dengan sensor Lighting Detection Network. Lighting Detection Network adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan memantau kilat atau sambaran petir dalam suatu area atau wilayah tertentu. Sistem ini bekerja dengan menggunakan sensor yang terpasang di berbagai lokasi di seluruh wilayah yang ingin dipantau. Setiap sensor yang terpasang di lokasi tersebut dapat mendeteksi gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh kilat atau sambaran petir. Ketika kilat atau sambaran petir terjadi, sensor akan mengirimkan sinyal ke stasiun pemrosesan data di pusat kontrol. Stasiun pemrosesan data akan menerima sinyal dari berbagai sensor dan membandingkan waktu kedatangan sinyal dari setiap sensor untuk menentukan lokasi kilat atau sambaran petir yang terjadi. Hasil pemrosesan data inilah yang akan dikirimkan ke pengguna dalam hal ini bisa pengamat cuaca di BMKG atau publik sebagai pengguna data BMKG. Penting untuk dicatat bahwa sistem ini tidak dapat mendeteksi kilat atau sambaran petir secara langsung namun dengan mengukur gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh kilat atau sambaran petir. Sistem ini dapat menentukan lokasi kilat atau sambaran petir dengan akurasi yang cukup tinggi. Sensor LDN saat ini sudah tersebar di wilayah Indonesia. Beberapa produk yang dapat dihasilkan dari data LDN adalah alarm sebagai peringatan dini observasi visualisasi real-time, laporan otomatis ketika terjadi petir di protected area, dokumen resmi untuk data dukung asuransi, data statistik baik untuk ranah publik ataupun ranah riset. Seluruh informasi tersebut bisa kamu dapatkan dengan langsung menghubungi pelayanan terpadu satu pintu PTSP BMKG. Harapannya ke depan informasi petir ini dapat diakses secara real-time oleh publik sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Berbicara tentang kewaspadaan, kira-kira bagaimana prospek cuaca sepegang ke depannya agar kita bisa sama-sama mewaspadai potensi dampak dari perubahan cuaca. Berikut informasi selengkapnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!